Pemirsa, Minggu pagi, Gubernur Jambi Al-Haris didampingi wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas ribuan peserta lari 10 kilo di garis start Simpang Niaso, Muaro, Jambi. Ribuan peserta lari 10 kilo ini melintasi rute Simpang Niaso dan finis di Candi, Muaro, Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris melepas peserta lari 10 kilometer pada Minggu 21 Agustus 2022 pagi. Lomba lari 10 kilometer tingkat nasional ini diikuti oleh ribuan peserta. Dalam kegiatan ini, Gubernur Al-Haris melepas kejuaraan nasional ini bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan didampingi oleh Forkopimda Provinsi Jambi. Peserta dilepas di kawasan desa Niaso, Kabupaten Muaro, Jambi dengan finis di Candi, Muaro, Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengungkatkan lomba lari 10 kilometer ini tidak hanya diikuti peserta lokal tapi juga diikuti peserta lari nasional. Al-Haris menyebutkan salah satu tujuan lomba lari 10 kilometer dengan rute Simpang Niaso, Candi, Muaro, Jambi adalah untuk mengenalkan Candi, Muaro, Jambi. Kegiatan lari 10 kilometer ini merupakan rangkaian kegiatan dalang rute Simpang Niaso. rangka memeriahkan hud ke-77 Republik Indonesia. Dalam lomba ini dibagi berbagai kategori yakni pelajar, lokal, umum, serta nasional yang memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah.